Halo guys, balik lagi bersama gue, Vikri Grace with another video Gimana kabarnya nih semuanya nih, semoga masih pada sehat ya Dan kali ini balik lagi Gue lagi di produk Indah Mall, biasa ada kerjaan disini Dan hari ini gue gak mau hunting Hot Wheel dulu Karena gue hari ini mau hunting Tomika nih temen-temen Gue pengen beli satu Tomika yang menurut gue, gue suka gitu ya Jadi gue udah lama banget gak hunting Tomika Terakhir itu kalau gak salah gue dapet Porsche-nya di Toy City Kalau gak salah dan itu udah beberapa bulan yang lalu Dan langsung aja kali ini gue mau langsung hunting Tomika Let's get started Langsung aja nih sebelum kita hunting Tomika Gue mau kasih liat dulu temen-temen di Kid Station Koleksian Hot Wheel-nya dari Jawa aja nih gue kasih liat Dan ini juga ada koleksian dari Hot Wheel ID-nya nih yang ada di Kid Station yang ada di Sogo temen-temen Gue kasih liat lo, Subaru BRZ ada disini Dan ini dia gue kasih liat ke kalian Nah ini dia ini cukup keren sih menurut gue Cuman gak gue ambil Karena gue hari ini mau beli Tomika nih temen-temen Jadi gue lagi mood gue lagi kayak Aduh kayaknya gue pengen beli Tomika deh Kayak gitu jadi kita hunting Tomika tipis-tipis aja Dan ini dia koleksian Hot Wheel ID yang ada di Kid Station yang ada di Sogo PIM 2 Tidak ada yang menarik menurut gue Jadi langsung aja kita ke areanya Tomika nih temen-temen Di area Tomika di Kid Station ini Banyak banget yang bolong-bolong jadi kayaknya dipindahin kali ya ke Kid Station yang lain dan gue gak tau sih kenapa Dan kosong dan gue juga kurang suka nih di Kid Station ini Jadi kita langsung aja hunting ke tempat yang lain Oke temen-temen karena di Sogo disana tuh Kid Stationnya tuh Tomikanya menurut gue dikit banget koleksiannya Jadi gue mau langsung aja ke yang ada di Metro temen-temen Disana kan juga ada tuh Tomika Tapi habis dari sana gue gak langsung balik Gue langsung mau coba hunting ke Toy City Pokoknya ikutin gue dulu Yang mana yang bakalan gue hunting duluan Toy City atau Metro Jadi ikutin terus langsung aja kita ke toko mainan tersebut Oke Nah sekarang gue udah ada di depan Toy City Kita belok kiri sedikit dulu Untuk kita masukin ke Toy Citynya nih temen-temen Langsung aja kita ke area Tomikanya Ini dia area Tomika yang ada di Toy City PIM 1 Temen-temen gue kasih lihat ke kalian kurang lebih koleksinya seperti ini Dan lagi diskon temen-temen 20% Tapi gak ada yang gue pengen serok di Toy City ini Tomikanya Karena feel gue lagi gak ke yang ada disini koleksinya Dan kira-kira apa ya yang gue pengen beli nih yang gue suka nih gitu kan Porsche gue lihat sih gak ada gitu ya Jadi kita cari yang lain yang gue suka nih Nah ini ya koleksinya gue lihat ke kalian Dan ada Porsche juga disitu diskon 40% Nah ini kita lihat lagi Kita muterin dulu area Tomikanya di Toy City ini temen-temen Ini juga banyak banget yang sale Kalau di Toy City kalau di Kestation itu belum temen-temen Nah ini dia koleksiannya lagi sale juga up to 40% berarti disini Variatif berarti ada yang 20% ada yang 40% untuk Tomikanya temen-temen Temen-temen bisa di stop videonya mungkin kalian ada yang di incer Kayak gitu dan ini dia Koleksian yang udah di display-display di area Tomikanya temen-temen Oke karena di Toy City Tomikanya gak ada yang gue terlalu suka gitu ya Jadi gue pengen coba hunting ke Metro nih Langsung sekalian gue pulang Jadi gue hunting dulu tadi di Toy City baru ke Metro yang ada terakhir Jadi habis dari Metro langsung gue pulang Jadi langsung aja kita hunting Tomika di Metro Kita langsung masukin aja nih Tomika yang ada di Metro Kita lihat disini koleksiannya apakah ada yang membuat gue menjadi langsung klik gitu ya Langsung suka gitu Langsung pengen gue sikat nih temen-temen Kita lihat koleksiannya kalau yang disini Yang edisi Disney dan lain-lainnya itu ada diskon juga disini Up to 50% temen-temen Kita kelilingin dulu area Tomikanya Hari ini spesial untuk hunting Tomika Gak hot wheel dulu kita huntingnya Kita next langsung kita hunting hot wheel lagi temen-temen Ini dia kita lihat Kita puterin juga nih area Tomika yang ada di Metro nih Ini dia koleksian Tomika yang ada di Metro Yang real car-real carnya temen-temen Gue kasih lihat ke kalian Koleksian yang ada disini kalian bisa cek langsung nih Kita lihat ada apa aja disini Nah ini dia ada mobil berat-berat semua tuh ya Dan disini temen-temen gue langsung jatuh cinta sama Mercedes-Benz G-Class ini Gue gak tau kenapa Pandangan gue langsung fokus ke dia Tapi sebelum gue serok dia Gue pengen lihat koleksi-koleksian lain dulu yang ada disini Apakah ada yang membuat gue lebih Keren lagi dibanding si Mercy itu temen-temen Jadi langsung aja kita liatin dulu nih seluruh koleksiannya Biar gue langsung bener-bener Pengen serok yang mana nih Kayak gitu Ini dia Kita lihat koleksiannya semuanya disini Gak ada sell temen-temen Disini masih harga normal semuanya Tomika yang regular dan yang premiumnya Jadi bener-bener harga normal semua Dan ini dia Mercedes-Benz G-Classnya Gak sabar banget Dan gue pengen ngasih tau kalian Sempet gue mention di video sebelumnya Itu yang gue bilang itu hot wheel display case ini Ini diskon 50% Langsung gue mention ke kalian Takutnya kalian ada Ah Om Fikri bohong nih Nggak itu dia Ada videonya ya Jadi Kalian langsung serok aja di metro tuh temen-temen Diskon 50% Dan oke gue langsung Panggil mbak-mbaknya Mbak-mbak-mbak Tolong mbak kesini mbak Saya mau beli Tomikanya Buka nih mbak ya Mercedes-Benz G-Class Langsung mbak-mbaknya dateng Kita disuruh ambil sendiri Ya udah ambil sendiri aja mas Oke deh gue tarik sendiri Langsung gue lihat Disitu ada 2 pieces Kalau nggak salah Itu si Mercedes-Benz G-Classnya Langsung gue sikat Ini dia Gue langsung suka sih Gue nggak tau Temen-temen tuh mungkin suka atau nggak Dan kalau gue pribadi sih Gue suka banget yang ini Ganteng banget gitu ya Jadi langsung aja Gue sikat harga normal Nggak apa-apa Biarin karena gue suka banget Nanti first impression gue langsung suka Ngeliatnya kita Gue belum tau pribadi Detailnya tuh kayak mana Gue belum nonton review-reviewer lain Nge-review Si Mercedes-Benz G-Class ini Jadi langsung aja First impression gue Dan Ya kita lihat apa adanya nanti isinya Karena digambar itu menarik perhatian gue banget Karena bener-bener gagah banget menurut gue Dan Oke langsung aja Kita Menuju kasir Temen-temen Oke temen-temen Akhirnya gue jadi ambil Mercedes-Benz yang G-Class ini Jadi gue mau langsung Bayar aja ke Kasir di sebelah sana Oke deh Mantap Ini dia hasil hunting hari ini Satu pieces Mercedes-Benz Tomica Gue sangat seneng banget Karena Pas gue liat lagi hunting tadi tuh Bener-bener Menurut gue ini keren banget Warnanya Terus juga Lucky banget gitu ya Dan gue gak sabar banget Pengen unboxing ini langsung Dan Kalau boleh info Di Metro itu Tomicanya lagi gak ada sale Yang ada sale itu Itu di Toy City temen-temen Yaitu yang di PIM Gue gak tau si Toy City yang lain Kemungkinan sih pasti mungkin sale juga Jadi Gue cuman liat ya tadi Di Metro itu gak ada sale Yang sale itu cuman untuk yang Tomica Disney kayak gitu Oke temen-temen Langsung aja kita bertemu di rumah Mantap Gue suka banget nih Akhirnya sampai rumah juga Dan langsung aja Pengen gue Unboxing dan dobrak langsung Tomica Mercedes-Benz G kelas ini Temen-temen Mungkin temen-temen juga udah banyak Lihat Ini pada udah punya duluan Dan gue baru punya nih Temen-temen gak apa-apa Karena Pas banget baru liat lagi Baru hunting lagi Tomica Jadi Langsung aja kita review Gue beli Gue unboxing Langsung gue upload ke Youtube Oke disini mungkin temen-temen Bisa liat Kotaknya Tomica Seperti ini ya Gue bukan expertnya gitu ya Jadi Apa adanya gue aja gak Review-nya nih Dengan versi gue gitu ya Mungkin yang lebih proper lagi Banyak banget dibanding gue Jadi ini versi gue aja Disini tulisannya Mercedes-Benz G kelas Takara Tommy Skill 1 banding 6 2 Disini temen-temen Kita liat 3-5 Dan di belakangnya Kita liat kayak gini Nah disini ada License gitu Mercedes-Benz And the design of the Enclosed product Kalian bisa baca disini Dan ini ada License by Daimler Oke langsung aja Gue udah gak sabar banget Pengen liat kayak gimana isinya Temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Kita Dobrak aja langsung nih Oh iya by the way Gue lagi pesen juga tuh Temen-temen Kalau temen-temen kemarin Melihat video Hunting gue Tentang Chevy Pick up custom Nah itu gue juga lagi Pesen Yang Seri premiumnya tuh Jadi tinggal nunggu dateng Dan bakalan gue review juga Nanti ke kalian Gue juga gak sabar banget Pengen Nge-review itu langsung Karena gue pesen barangnya ada di Bandung Jadi langsung aja Nanti kalau pas udah dateng Gue langsung Unboxing Dan Masukin ke Youtube Oke ini dia Kita lihat Mercedes-Benz Di kelas dari Tomica Temen-temen ya Bismillahirrahmanirrahim Cukup berat juga ya Wih Warnanya mantep banget nih First impression gue ini Cukup berat juga Menurut gue Mantep banget Kita lihat nih temen-temen Ada garis hitamnya kayak gitu Mantep banget nih Bagian depannya gue suka banget Gagah banget gitu ya Gila Walaupun nih lampunya nih Gak pake Mika gitu ya Jadi bener-bener Cuman Cat gitu Wih Keren banget bagian depannya Gue suka banget nih Keren Ini dia bagian depannya Grillnya juga keliatan Disini temen-temen Bagian kirinya gini aja Dan ini pintunya Bisa dibuka Mantep sekali Ini dia kita lihat Bagian dalamnya Kayak gitu Ini dia spionnya Gak ada nih temen-temen Nah ini dia Velgnya juga Cukup nih Cakep nih Cuman beda sama yang digambar gitu Kalau yang digambar dia Bener-bener Kayak palang lima gitu Kalau ininya Enggak dia Dan ini ada Suspensionnya gitu ya Hei mantep sekali Ganteng nih Buat dibawa-bawa Kemana-mana nih Kita lihat bagian belakangnya Detail lampu gitu doang Terus juga ada Kayak ban serepnya gitu Kayak nempel gitu Tapi ya Wah kalau agak terpisah mungkin Lebih keren lagi ya Lebih keliatan real gitu Dan disini ada lambang Mercy-nya gitu temen-temen Ini kita lihat catnya Wah Keren sekali Kalau catnya Warna hitam Menurut temen-temen Lebih bagus gak? Atau bagusan warna Kayak gini Nah kita lihat bagian bawahnya Temen-temen Tomica Mercedes-Benz G-Class Made in Vietnam Nomor 35 Skala 1 banding 62 2017 Mantap Udah lama banget Gak nge-review Tomica Dan hunting Tomica Gue lupa kayaknya Terakhir itu gue punya Tomica itu Sylvia atau yang Porsche Gue lupa Pokoknya gitu deh Nah ini dia Gue kasih lihat ke kalian Wah happy juga nih Punya ini Keren banget nih Pertama kali Punya Tomica lagi Yang model kayak begini Dan ini dia mirernya Kita lihat temen-temen Warnanya dia kayak Smoke black gitu Cuman agak clear Masih keliatan dari Luar ke dalam gitu Temen-temennya Mantep banget nih Gagah banget nih Dari case ini Keren Suka banget sih Gue pribadi suka banget Menurut temen-temen Ini dari 1 sampai 10 Berapa nih Kegantengannya nih Kalo gue Karena gue Pertama kali punya nih Jadi Menurut gue Ya 7 atau 8 lah Keren banget sih nih Menurut gue Temen-temen Ada saran gak Atau Apa yang harus gue huntingin nih Tomica apa yang Menurut temen-temen tuh Keren banget Detailnya Terus Ya pokoknya apalah Yang harus gue huntingin lagi Jadi supaya biar gue Bisa hunting lagi Temen-temen Pokoknya terima kasih banyak Yang udah nonton nih Videonya temen-temen Video huntingnya Langsung gue unboxing Langsung dobrak Terima kasih banyak Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di klik tombol like Comment Dan tentunya share Buat yang belum subscribe Langsung gue tunggu ini 1 2 3 Terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah nonton Video ini sampai habis Terima kasih banyak Sekali lagi Gue Fikri Gula Cwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video hunting berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton